Intro Setidaknya terdapat 100 karya lukisan siswa-siswi SMP sekabupaten Purworejo digelar dalam pameran seni lukis se-Purworejo yang digeber di gedung kesenian Jenderal Sarwo Edwi Bowo Purworejo baru-baru ini. Berbagai karya lukis dari berbagai aliran tersebut dipajang cukup apik, hampir memenuhi dinding gedung kesenian Jenderal Sarwo Edwi Bowo Purworejo. Selain lukisan tokoh-tokoh kartun, kaligrafi, piknet, alat musik, pemandangan, pegunungan, sawah, pesisir pantai hingga lukisan pemandangan bawah laut sangat menggoda mata. Tak sedikit pula para siswa berbakat mampu menunjukkan ke PAWA-nya dalam memainkan kuas di atas kanvas. Meski masih perlu jam terbang yang lebih banyak lagi, namun karya para siswa tersebut telah bisa memukau para pengunjung yang datang. Karya-karya tersebut patut diapresiasi dan perlu terus dibina guna memunculkan para seniman baru agar menjadi generasi muda di dunia seni lukis di Purworejo. Diungkapkan oleh Ketua Panitia Penyelinggara Riyandika Fahmi Rahman Syah bahwa kegiatan pameran tersebut diikuti oleh 84 peserta siswa-siswi SMP di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat remaja terhadap dunia seni rupa. Harapannya agar bisa lebih baik dalam menggali bakat yang bisa dikembangkan lebih dalam lagi di dunia seni rupa. Sehingga para siswa-siswi tak hanya mendapatkan pelajaran seni rupa di sekolah, namun juga bisa belajar dan menimba pengalaman di luar sekolah. Ternyata kegiatan pameran itu mendapat banyak respon positif. Terbukti para peserta sangat antusias untuk mengikuti pameran hingga mampu menembus jumlah 100 lukisan. Sebagai wujud apresiasi dari pihak panitia penyelinggara, para peserta mendapat piagam penghargaan. Misalnya 100 lukisan yang ikut pameran ini berapa orang? Ada 84 orang. 84 orang. Ini pertama atau bagaimana mas bisa dijelasin? Ini pertama. Pertama. Ini alasan membuat pameran seperti ini? Alasannya meningkatkan minat remaja kepada seni rupa. Harapannya kembang? Harapannya bisa lebih baik lagi untuk minat dan paket yang bisa dikembangkan dalam seni rupa. Ini pernah belum sebelumnya ikut pameran seperti ini? Belum. Baru pertama kali. Kalau kalian lukis apa ini tadi? Kalau banyak saya, musik. Kalau saya membuat bisnisan sepenuhnya. Saya itu pemenang bawa kau. Ada kesulitan gak, Dek? Ada. Lumayan banyak sih kalau saya mah mencampur warna. Ya kan baru pertama kali. Jadi ya masih susah. Ini harapan ke depan, Dek, dengan pernah mengikuti pameran seperti ini apa? Banyaknya kalau sehari ini ya semuanya pamerannya tanai terus. Berlanjut ya? Berlanjutnya juga jadi pengalaman lah. Pengalaman kita. Kalau sebelumnya OP juga gak mau gambar? Kalau saya sih ya ada OP. Sementara itu, guru SMP Negeri Empat Purworejo sebagai penginisiasi kegiatan pameran bernama KD Arya, mengaku cukup kaget dengan banyaknya karya dari para siswa SMP sekabupaten Purworejo yang diikutkan dalam pameran tersebut. Ia berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi karya-karya yang diikutkan dalam pameran. Menurutnya kegiatan pameran itu sebagai upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk mengapresiasi karya anak dan mengajarkan kepada anak agar lebih berani lagi menampilkan karyanya untuk dipamerkan kepada kalaya umum. Sebab selama ini, dari hasil pengamatannya, karya mereka sebagian besar hanya disimpan dan merasa malu saat dilihat oleh orang lain, meski itu dilihat oleh orang tua mereka sendiri. Di event itu pihaknya mengajak kepada anak-anak agar lebih berani, lebih bisa belajar dari kesalahan dan akhirnya mereka berani tampil dengan penuh percaya diri. Dari Purworejo Maestia Adi Sanjaya, Bagelin Channel, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!